BBM jenis Pertamax Sebelumnya mengalami laka lantas pada hari Senin malam Setelah kucuran BBM berhenti Truk tangki Pertamina bermuatan 38.000 liter berbagai jenis BBM Dievakuasi ke pos laka lantas Pasir Putih Kejadian laka lantas ini bermula saat truk tangki Pertamina Nopol L9407US Yang digendarai Saleh Hadi warga Kecamatan Kalipura, Panyuwangi Melintas dari arah timur menuju parat Tepat di lokasi kejadian, muncul dari arah berlawanan Sebuah kendaraan ekspedisi tujuan Lombok Bernopol DR 8639AE Dan bersenggolan dengan truk tangki Pertamina Fikian warga Kecamatan Kabat Panyuwangi Pengabuti truk ekspedisi mengatakan Kendaraannya adu senggol dengan truk tangki Pertamina Polisi pos lantas Pasir Putih terpaksa mengejarnya Pasca terjadinya laga lantas tersebut Tuh nganan, buang ini tetap cantol Sampai sempat ngantuk atau gimana tadi Pak? Nah saya habis itu di Besuki Tidur di Besuki Rencana mau kemana Pak? Kelombok Kelombok ya Kenapa Pak kondisi tadi? Gelap Pak atau gimana kalau kelihatan? Akhirnya ekor janganan Janganan terkena itu Saya kan dari timur Dia dari barat Tidak tahunya yang lari ke kanan Siapa yang lari ke kanan? Saya lari ke kiri sudah Terkejar masih Traknya lari ke belakang Traknya lari ke sampean Traknya dia masuk mata kanan Jadi saya lari Ada trak ekspedisi dari arah barat Supirnya pengakuannya ngantuk Sehingga nyerempet Trak tangki itu Akhirnya Kena serempet Bocorlah Tangki itu Meluap ke badan jalan Meluap ke badan jalan Tumpahan BBM jenis Pertamax Berhasil dibersihkan setelah Satu unit mobil damkar Menyiram dengan air Setelah truk berhasil Dievakuasi kurang lebih 30 menit Arus lalu lintas Arah Surabaya dan Banyuwangi Akhirnya kembali normal Dan kejadian laka lantas kini Telah ditangani oleh Sat Lantas Polresitu Bondo Andi Nurkholis, JTV